Kali ini cerita dari Wonosobo di sekitar tahun 1999 atau 2000-an. Karena rumahnya direnovasi, satu keluarga harus pindah sementara di sebuah rumah tua yang bertahun-tahun tidak ada penghuninya. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, Risa, dan Doni. Risa ini adalah narasumber dari cerita kali ini. Wonosobo, pertengahan November 1999. Sudah sekira sebulan Risa dan keluarganya tinggal di rumah ini. Sejak rumahnya direnovasi karena tertimpa pohon besar di kalah hujan waktu itu. Akhir-akhir ini, Risa juga terlihat kurang bisa berkonsentrasi di sekolah. Dia selalu terlihat mengantuk. Risa mengaku sejak tinggal di hunian sementara ini, dia menjadi susah tidur. Nampaknya ada sesuatu hal yang dialaminya. Kata Risa, rumah ini memang bagus, meski model bangunannya ini lawas. Tapi rumah ini terlihat sangat rawat. Awalnya Risa sangat antusias tinggal di rumah ini. Tapi ternyata, setelah hari berlalu, banyak hal-hal aneh yang terjadi di rumah ini. Seperti suara ketukan dan orang berjalan di tengah malam. Ayunan dari ban bekas yang tergantung di pohon belakang rumah juga, beberapa kali terlihat bergoyang sendiri. Meski ini sudah cukup meresahkan. Tapi bagi Risa, yang tergolong gadis bemberani tak begitu memperdulikannya. Sampai akhirnya, satu demi satu, sosok mulai menampakkan dirinya. Gadis kecil di ayunan. Waktu itu, menjelang sore hari, Risa baru saja pulang sekolah. Sabis mengikuti kegiatan ekstra kulikulat. Setelah sampai di rumah, Risa berencana untuk langsung mandi. Kebetulan letak kamar mandinya ini ada di belakang rumah. Samping dapur, ada jendela. Di mana dari jendela itu, terlihat ayunan yang bergantung di pohon. Sembari menunggu air hangat, Risa termangu di sudut jendela. Sambil melamun, memandangi perkarangan belakang rumahnya. Tapi beberapa saat kemudian, Ia baru menyadari kalau ayunan yang berada di pohon itu mulai bergerak sendiri. Ia pun mulai mencermati. Ia berpikir itu hanya tertiup oleh angin saja. Tapi, semakin dilihat, gerakannya ini semakin kencang. Risa tak begitu takut, karena memang ini kerap terjadi. Sampai akhirnya, lamunannya dibuyarkan oleh suara siulan dari teko. Nampaknya air sudah mendidih. Risa pun bergegas bersiap untuk mandi. Singkat cerita, selesai mandi, Risa yang keluar tentunya melewati jendela itu. Reflek, Risa menoleh ke arah ayunan itu. Dan, disitu, terlihat anak kecil yang sedang menaikinya. Postur tubuhnya hampir sama dengan adiknya, yaitu Donnie. Oleh karena itu, dia tidak begitu memperdulikannya. Risa pun berjalan berlalu saja menuju kamar. Tapi di antara langkahnya, dia baru saja tersadar. Dengan sosok anak kecil yang berada di ayunan itu. Rambut Donnie kan pendek, batin Risa. Sementara, kalau tidak salah, sosok tadi rambutnya itu panjang. Risa yang agak kurang yakin kemudian berjalan mundur, menuju ke jendela itu. Dan betapa herannya. Karena, sosok yang berada di ayunan itu, rambutnya panjang. Risa hanya mematuh, mengamati sosok itu. Semua terlihat jelas, karena hari itu masih sore. Siapa bocah ini? Batin Risa. Dengan nada gugup, Risa agak berteriak. Siapa kamu? Sosok itu tidak merespon. Dia asik main ayunan, sambil tertawa-tawa kecil. Woy, siapa kamu? Teriak Risa kembali. Ayunannya mulai melambat, dan berhenti. Barulah, sosok itu menoleh ke arah Risa dengan perlahan. Betapa kagetnya Risa, melihat sosok itu. Gadis kecil dengan muka pucat, dan bermata panda. Pakaiannya lusuh. Disitu Risa seperti surat bergerak. Setelah menoleh, sosok itu mulai turun dari ayunan. Berbalik, sambil terus menyaringai. Lidah Risa seakan keluh, tidak mampu berteriak. Sosok itu berjalan perlahan ke arah Risa, sambil mengajungkan jari telunjuknya. Kemudian, berlari ke arah Risa. Disini baru Risa bisa berteriak, hingga anduk yang membalut tubuhnya lepas, karena kedua tangannya, menutupi mata. Sampai akhirnya, teriakannya didengar oleh ibunya. Datanglah Ibu Risa. Namun disini, Risa belum mampu berkata-kata. Dia hanya menangis, sembari menunjuk ke arah pohon di belakang rumah itu. Setelah tenang, barulah Risa bercerita kepada ibunya. Sambil masih terisak, Risa berkata, ada anak kecil di ayunan itu. Ibunya yang langsung mengecek, tidak menemukan apa-apa di ayunan itu. Untuk pertama kalinya, makhluk menunggu rumah ini menampakkan wujudnya. Dan epiknya, itu terjadi pada sore hari. Kejadian ini tentunya membuat Risa merasa syok. Karena itu juga, pengalaman pertamanya, melihat, hantu. Kalau biasanya sih cuma suara-suara, atau sekelebat bayangan saja. Hari pun berlalu, nampaknya hal-hal aneh terus saja terjadi. Kalau sebatas suara, Risa masih bisa mengabaikannya. Tapi ada satu kejadian, penampakan lagi, yang kembali dialami oleh Risa. Malam itu, Risa kurang enak badan. Dan dia pun memutuskan untuk tidur lebih awal. Dalam tidurnya, dia bermimpi sedang bermain ayunan di belakang rumah dengan adiknya. Seperti biasanya, Risa mengerjai adiknya dengan mengayunkan ayunan itu dengan kencang. Tapi dalam mimpi itu, adiknya tidak takut. Adiknya justru menantang Risa. Kurang kenceng, kak. Kurang kenceng, kak. Sambil tertawa bersama. Risa semakin mengencangkan ayunan itu. Adiknya cuma tertawa-tawa. Tanpa Risa sadari, sosok adiknya itu telah berubah menjadi anak kecil itu lagi. Dalam mimpi itu, Risa yang kaget sontak melepaskan ayunan itu. Dan berlari ke dalam rumah. Tanpa sempat melihat wajah gadis kecil itu. Dan Risa pun terbangun dari mimpinya. Oh, ternyata ini hanya mimpi. Tapi pendengaran Risa, kembali dialihkan, dengan suara orang yang tengah berbincang. Arahnya dari ruang tamu, yang berada persis di depan kamarnya. Risa mengira itu ayah dan ibunya. Karena memang suaranya terdengar seperti sepasang pria dan wanita yang sedang berbincang. Suaranya sangat jelas. Tapi, Risa tak begitu paham isi pembicaraannya. Risa melihat jam di dinding kamarnya, sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Sedang apa ayah dan ibu mengobrol, di pagi buta begini? Patin Risa. Tapi setelah Risa cermati, Risa baru sadar, ini bukan suara ayah dan ibunya. Lantas, siapa mereka? Apakah tamu? Risa yang penasaran tapi takut, kini mencoba menempelkan telinganya di pintu. Dan benar, memang ada yang berbincang di ruang tamu. Meski Risa mendengar jelas, namun tidak ada satu kalimat pun yang bisa dia pahami. Karena menurut Risa, dialognya ini tidak memakai bahasa Indonesia, maupun bahasa Jawa, yang jelas bahasa asing, tapi bukan bahasa Inggris. Menurut Risa, sepertinya itu adalah bahasa Belanda. Di sini Risa mulai merasa bahwa ini tidak beres. Sesekali juga terdengar tawa yang terbahak-bahak di obrolan ruang tamu itu. Rasa takutnya mulai kalah dengan rasa penasarannya. Risa pun tersadar bahwa lubang kunci pintu kamarnya masih model lama, di mana ada celah di situ. Dengan perasaan agak takut dan ragu, Risa mencoba memantapkan diri untuk mengintip dari lubang kunci. Dan setelah matanya terpasang, jantung Risa berdegup dengan kencang. Karena apa yang dilihatnya? Benar. Benar. Ada dua orang yang sedang mengobrol di ruang tamu itu. Di kursi yang menghadap ke kamar Risa. Wujudnya tak begitu jelas. Karena lampu ruangan itu memang mati. Tapi terbantu oleh penerangan di ruang tengah sebelahnya. Sehingga nampaklah dua sosok itu. Seperti mimpi, kata Risa. Apakah ini nyata? Batin Risa. Dua sosok itu seakan masih asik mengobrol, seakan tak tahu bahwa Risa sedang mengintipnya. Beberapa saat kemudian, pembicaraan itu terhenti. Dua sosok itu terdiam dan kepalanya menoleh ke arah Risa. Seakan menyadari bahwa dia sedang mengintipnya dari lubang kunci itu. Risa langsung memalingkan wajahnya dan berlari menuju ranjang, meringkuk, membelakangi pintu. Tapi tak selang beberapa lama, pintu kamar Risa diketuk. Risa ketakutan dan mulai menangis. Sementara ketukan itu masih terdengar. Keringatnya bercucuran. Risa sangat ketakutan malam itu. Ketukan itu masih terus ada. Hingga ajan subuh berkumandang. Barulah suara ketukan itu berhenti. Esok hari menjelang, Risa yang memang sedang tidak enak badan, diparah dengan kejadian semalam. Risa menjadi demam tinggi. Saking tinggi suhu tubuhnya, kata ibunya Risa sampai mengigau tak jelas. Seperti ketakutan akan sesuatu. Ibu Risa khawatir tentunya, berpikir kalau Risa terkena sawan. Tapi ayah Risa sebagai orang yang logis, segera membawa Risa ke dokter. Kata dokter, demam yang sangat tinggi bisa menimbulkan halusinasi. Akhirnya Risa diberi obat dan pulang. Benar saja, keadaan Risa mulai membaik setelah diberi obat. Tapi itu hanya bertahan semalam saja. Karena sehari setelahnya, Risa kembali demam tinggi dan berhalusinasi ketakutan. Tidak mau tidur sendiri, Risa pun tidur ditemani oleh ibunya. Disinilah, untuk pertama kalinya, ibu Risa mengalami hal seram. Kejadiannya hampir sama dengan Risa. Malam itu sekitar pukul 1 dini hari, Risa menggigil mengeluarkan keringat dingin, goncangan badannya sampai membangunkan ibunya yang sebenarnya cuma tidur-tidur ayam. Dengan terbata, Risa meminta ibunya untuk mengambilkan air putih karena merasa haus. Ibunya pun beranjak ke dapur untuk mengambil segelas air. Ketika ibunya membuka pintu, dia seperti melihat siluai seseorang yang duduk di ruang tamu yang dalam keadaan gelap. Segera, dia menyalakan lampu untuk memastikannya. Tapi setelah lampu menyala, disana tidak ada siapa-siapa. Ah, itu cuma siluet dari lampu teras saja. Patin ibu, dia pun beranjak ke dapur tanpa mematikan lampu ruang itu kembali. Segera dia mengambil segelas air dan akan kembali menuju kamar. Tapi, ketika ibu Risa berjalan, samar-samar, dia seperti mendengar, ada orang yang sedang mengobrol, arahnya dari ruang tamu. Dia pun mulai memelahankan langkah kakinya, sembari terus mencermati suara itu. Ketika sampai ruang tengah, yang mana itu hanya terbatas tembok dari ruang tamu. Dia mencium bau rokok atau tembakau, seperti ada yang merokok di ruang tamu. Ibu Risa mulai gemetar, dan meletakkan gelas yang dipegangnya ini di meja. Obrolan di ruang tamu itu masih jelas terdengar. Sangat jelas, dan seperti yang dialami Risa, dialognya ini menggunakan bahasa asing, tapi bukan bahasa Inggris. Ibu Risa yang ketakutan, mengambil tasbih yang tergantung di rak dekat TV, dan menggenggamnya. Dia mulai mengumpulkan keberanian untuk mengecek, ada siapa di ruangan tamu. Dengan pelahan, dia mengeluarkan setengah kepalanya untuk melihatnya. Kali ini sangat jelas. Karena memang, lampu ruangan itu terang benderang. Ibu Risa melihat dua pria sedang duduk berhadapan, berbincang asik sambil merokok. Dia ingat sekali, salah satu dari pria itu menaikkan satu kakinya di atas meja. Ibu Risa segera menyembunyikan lagi pandangannya, dan tersimpuh di balik tembok. Sambil menangis, dia terus bersikir dengan tasbih yang digenggamnya. Tapi, nampaknya dua sosok di ruang tamu itu tidak peduli. Mereka terus saja mengobrol, dan tertawa terbahak-bahak. Hingga akhirnya, Ibu Risa yang sudah tak kuat pun, langsung berteriak sekencang-kencang. Sampai membangunkan sang ayah dan adik Risa. Ayah Risa yang kaget sontak bertanya apa yang terjadi. Ibu Risa yang masih tersimpuh di balik tembok, hanya berkata, kalau ada orang di ruang tamu. Ayah Risa pun memeriksa ke ruang tamu, hingga membuka pintu depan. Namun tidak ada siapapun di situ. Dan anehnya lagi, kata Ibu Risa, bau rokok yang tadi sangat menyengat, seketika hilang begitu saja. Saat itu juga, Ibu Risa langsung meminta ayah, untuk memindahkan Risa ke kamar lain. Dan malam itu pun, mereka berempat, yaitu Risa, ibu, ayah, dan Doni, adik Risa, berada dalam satu kamar yang sama. Malam itu, Ibu Risa terus saja bercerita kepada ayah, tentang apa yang tadi dilihatnya. Ayah yang saat itu sebenarnya kurang percaya, cuma iya-iya saja untuk menenangkan suasana. Tiga bulan berlalu, sejak kejadian itu, Ibu dan Risa tidak mau lagi tinggal di rumah itu, beserta adiknya Doni. Mereka memutuskan untuk tinggal di rumah nenek. Sementara, ayah lah yang kini tinggal di rumah itu. Karena rumah ini, sudah terlanjut disewa selama enam bulan. Jadi sayang, kalau baru tiga bulan sudah ditinggal. Sebenarnya juga, ayah ini masih tidak begitu percaya dengan hal-hal gaib, karena memang dia belum pernah mengalaminya sendiri. Sampai akhirnya, ada rentetan kejadian yang membuka pikiran sang ayah, tentang rumah ini. Ayah Risa, Pak Trisna. Sudah hampir seminggu, Pak Trisna tinggal sendirian di rumah ini. Memang tidak ada kejadian, karena seminggu terakhir ini, beliau selalu kerja lembur. Berangkat pagi, dan pulang larut. Ketika pulang, Pak Trisna juga langsung tidur karena memang mungkin lelah. Sampai akhirnya tiba di hari-hari Pak Trisna tidak lembur lagi. Waktu itu, setelah selesai bekerja, Pak Trisna menyempatkan untuk mampir dulu, sebentar ke rumahnya yang sedang direnovasi. Untuk sekedar mengecek perkembangan rumahnya. Setelah itu, tak lupa, dia juga mampir ke rumah orang tuanya, yaitu Nenek Risa, untuk menjenguk anak dan istrinya yang sekarang tinggal sementara di tempat Nenek. Sementara, seperti keluarga pada umumnya, mereka saling bercengkrama. Sampai tak terasa, waktu sudah hampir maghrib. Pak Trisna pun berpamitan untuk kembali ke rumah kontrakan. Doni, anaknya yang paling kecil, sempat merengek agar ayahnya tak pulang ke sana. Oh my, anak setannya lho pak. Begitu kata Doni. Karo setan bayu wadi. Jawab Pak Trisna dengan nada bercanda. Ya sudah, bapak ke sana dulu, mau nyari setan. Beliau pun pulang ke rumah itu. Azal maghrib sudah berkumandang, ketika Pak Trisna sampai. Bergegas dia masuk, menyalakan lampu-lampu, dan beranjak mandi. Di sini, mulai terjadi hal yang aneh, saat Pak Trisna mandi. Beliau mandi sambil menyalahkan keran. Dan ketika gayung mengayun, membasai tubuhnya, Pak Trisna seperti mendengar suara aktivitas yang cukup riuh. Menurut penuturan beliau, sumbernya ini dari arah dapur. Seperti suara sendok dan piring yang beradu. Dia pun menghentikan aktivitas mandinya. Tapi, suara itu hilang. Pak Trisna menyangka itu hanya salah dengar. Dia pun melanjutkan mandinya. Ketika gayung mengayun lagi, ada suara wanita dewasa, dan suara anak kecil tertawa. Seketika Pak Trisna langsung mematikan keran di kamar mandi, dan mencermati suara itu. Memang suara itu hilang. Pak Trisna pun kembali melanjutkan mandinya, tanpa menyalahkan keran kembali. Tapi sebelum sampai gayungnya menyentuh air, kali ini terdengar amat jelas, ada suara wanita dewasa, dan tangisan anak kecil. Meski Pak Trisna tak begitu paham bahasa atau dialognya, tapi menurut beliau, sepertinya wanita itu sedang marah-marah. Terdengar dari nada dan intonasinya yang tinggi, dan membentak-bentak. Disusul dengan suara tangisan anak kecil. Perasaan Pak Trisna tentunya bercampur aduk, karena suaranya itu tidak berhenti. Suaranya juga tentu sangat jelas, seperti hanya terhalang tembok kamar mandi. Di dalam kamar mandi itu, Pak Trisna berpikir, berarti benar kata anak dan istriku. Tapi Pak Trisna ini tergolong orang yang pemberani. Dia segera menyelesaikan mandinya, meski suara itu masih terdengar. Dan dengan tanpa aba-aba, langsung membuka pintu kamar mandi, sambil berkata, Hayo! Dan keadaan sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi Pak Trisna yakin, tadi dia tidak salah dengar. Beliau ini memang berani, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Trisna pun masuk ke kamar, dan mengganti bajunya. Malam pun beliau lewati dengan tenang. Selang sehari, seperti biasa setelah pulang kerja, Pak Trisna mampir ke rumahnya, yang nampaknya proses renovasinya ini sudah hampir selesai. Lega batin dia, karena dalam hati kecilnya, sebenarnya dia juga tidak begitu betah tinggal di rumah itu, selain karena kejadian kemarin. Pak Trisna pulang agak awal, karena dia tidak mau sampai sana bertemu maghrib lagi seperti kemarin. Sesampainya di rumah itu, beliau langsung mandi, tidak ada kejadian lagi. Setelah sholat isya, Pak Trisna menonton TV, sampai tak terasa, dia ketiduran, dan ketika beliau ketiduran di depan TV itu, Pak Trisna dibangunkan, seperti ada yang menepuk kepalanya. Sontak dia terbangun, dan merasa agak bingung. Tapi di situ Pak Trisna mengira itu hanyalah mimpi. Pak Trisna pun mematikan TV-nya. Pak Trisna pun mulai terlelap, namun entah jam berapa waktu itu, beliau kembali dibangunkan, seperti ada yang mengelus badannya. Dengan setengah kantuk, beliau yang terbangun pun kembali tidur lagi. Sampai beberapa saat kemudian, ada yang menggoyangkan tubuhnya. Sangat kencang, sampai kursi panjang yang ditudurinya ini berdenyit. Seketika Pak Trisna terbangun, bersama tubuhnya yang kini dalam posisi setengah terduduk. Namun, walaupun Pak Trisna sudah terbangun, dia merasa tubuhnya masih digoyangkan. Seperti ada tangan yang memegang pundaknya dari belakang. Reflek, Pak Trisna pun menoleh ke arah belakang. Dan, disitu Pak Trisna melihat, sosok wanita Tionghoa, parasnya tua, nampak jelas guratan keriput di wajahnya. Bajunya putih lusuh, raut wajahnya pucat. Sosok itu berdiri mematung sambil bertolak pinggang. Patapannya tajam. Sosok itu tak bicara satu katapun, hanya mengacungkan jari telunjuknya ke arah kamar. Seakan, menyuruh Pak Trisna untuk masuk ke kamar. Disini baru, keberanian Pak Trisna seketika luntur. Dia terpaku tak bisa bergerak, matanya seakan terhipnotis, untuk terus memandangi sosok itu. Sosok wanita itu, memandang Pak Trisna dengan tatapan marah. Sampai akhirnya, pandangan Pak Trisna menjadi gelap, nampaknya beliau pingsan. Dan terbangun keesokan harinya, di lantai depan ruang TV. Pak Trisna terbangun dengan keadaan yang bingung, masih menerka dan mengingat kejadian semalam. Memandangnya sekeliling ruangan, dan matanya terhenti di sudut belakang kursi. Sudut di mana semalam, sosok wanita tua beretnis Tionghoa itu, berdiri bertolak pinggang. Tentunya ingatan Pak Trisna masih ingat, dia pun tersentak, dan langsung pergi dari rumah itu. Kebetulan, itu hari Minggu. Bergegas Pak Trisna pergi menemui anak dan istrinya, akhirnya beliau bercerita tentang kejadian yang dia alami, selama dua hari terakhir ini. Akhirnya Risa sekeluarga memutuskan untuk meninggalkan rumah itu, dan Pak Trisna pun tinggal bersama keluarganya di rumah nenek atau orang tuanya. Sampai akhirnya kurang lebih satu bulan kemudian, rumahnya selesai direnovasi. Mereka sekeluarga pun, kembali tinggal di rumah lamanya, sampai sekarang. Tentunya kejadian ini tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga ini. Hingga cerita ini ditulis, rumah itu masih ada.